Ya, jumpa lagi dengan saya Antonisio dan saat ini saya di depan pintu masuk stasiun Mojo Dulu stasiun ini sempat rame karena merupakan stasiun tujuan akhir KA Bandaraya Nah, saat ini saya penasaran sih dalamnya kayak apa, masih rame atau enggak Ini saya rekam sekitar jam 12 dan kebetulan nanti nanti ada kereta api pramek yang tinggal di stasiun Wojo ini Yuk simak video saya, kita lihat stasiun Wojo Nah, yang tampak di kejauhan itu Itu merupakan bangunan dari stasiun Wojo, tepatnya peron yang baru di jalur 3 Dulunya itu enggak ada sih pas tahun, berapa lupa saya tak bertak 5 kali ke sini 2013 kalau enggak salah Itu dibangun untuk mengakomodir lumpang KA Bandaraya Karena awalnya sebelum ada jalur layang Itu kereta bandara berhenti di stasiun Wojo dan Dilangsir menggunakan damri Yang artinya membayar lagi Yuk kita lihat ke depan sana Nah, yang ada di depan saya ini merupakan bangunan lama dari stasiun Wojo Nah, dulunya digunakan untuk naik turun penumpang sepertinya sebelum jalur ganda Tapi setelah jalur ganda Jogja-Kotawarjo tidak digunakan lagi Dan karena ada kereta bandara yang berhenti di dekat sini Maksudnya ada bandara baru yaitu IA Stasiun ini diaktifkan lagi untuk naik turun penumpang di tahun 2018 atau 2019 Saya agak lupa Dan untuk akses penumpangnya dibangunlah bangunan baru stasiun Wojo Yuk kita lihat stasiunnya seperti apa Nah, kalau dari stasiun Wojo yang lama cukup bergeser berapa meter Dan ketemulah stasiun yang baru Yang digunakan untuk naik turun kereta penumpang KA Bandara Sebetulnya sih sini rame buat damri ya Sekarang kayak nggak ada damri lagi yang menuju ke stasiun Wojo ini dari Bandara IA Karena sudah ada KA Bandara yang langsung dari stasiun Tugu menuju ke Bandara IA dan sebaliknya Namun bisa dilihat bahwa masih ada ruang tunggu yang bagus dan cukup rame sepertinya untuk penumpang Karena kedepannya sepertinya ya Kalau nggak salah KA Pramek akan berhenti di Beberapa Hampir setiap stasiun sih di petak antara Kota Warjo menuju ke Yogyakarta Kemungkinannya akan tambah di Sentulu dan Patuan Kalau Rewulu saya kurang tahu ya Jadi ya kayak komuter Dan harapan saya Harapan saya ya Tiketnya bisa tarif progresif seperti di Jaboditapek Biar lebih murah Ya kita coba lihat depannya Ada tulisan Sukengrawak Selamat datang Tiketingnya juga di bangunan baru ini Dan Penumpangnya sudah pada masuk ke dalam sih Penumpang KA Prameknya Mantap nih Ya cukup lah Sekian saja video saya kali ini Singkat Melihat stasiun Wojo Yang baru Daripada di Pameri Bojo Anyar Kan lebih baik kita lihat Wojo yang baru Sorry kalau garing Oke demikian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa untuk like Comment dan juga subscribe Well sebentar Nggak jadi saya akhiri Kita nonton Pramek dulu yuk Ya seperti yang saya bilang ya Dulu rame sini Buat parkir Damri Bahkan bisa dilihat Jaris parkirnya pun Untuk base Damri Yang besar Kita tunggu aja Kereta api Pramek yang akan masuk Ini lanjutolar Kamas Prime Kan Nah checking Laks Sama 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 Kem Sama 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 Terima kasih.